Hey what's up guys, kembali lagi dengan aku Nandari dan kali ini aku bahas membahas mantan flagshipnya Samsung di tahun 2018 apa itu HPnya? HPnya adalah Samsung Galaxy S19 HP ini merupakan HP bikin yang Samsung tahun 2018 dan di tahun 2018 HP ini merupakan HP yang lumayan ngehype teman-teman karena dulu pertama kali menggunakan dual aperture di HP ini, di kamera utama ini dan nampak HP ini ported untuk dibeli tahun 2020 mari kita bahas sama-sama HP ini menggunakan desain yang kurang lebih mirip sama generasi sebelumnya yaitu Samsung S18 ini bagian depan layar full gini bezelnya udah tipis, apalagi bezel kanan kiri, itu udah menggunakan layar yang melengkung seperti generasi-generasi sebelumnya dan ini juga udah dibekali dengan layar panel bikin yang Samsung sendiri yaitu Super AMOLED HP ini menggunakan layar dengan resolusi 2K atau Quad HD tapi meski resolusi HP ini udah 2K selama pemakaian saya, saya lebih sering men-set di resolusi Full HD saja karena di resolusi ini kerja prosesor lebih ringan otomatis baterai lebih awet meski resolusi di-set ke Full HD tetap tajam di bagian samping kiri ini ada tombol Bixby ini sering banget saya salah pencet teman-teman mau mencet tombol volume malah ini ketekan jadi menurut saya tombol Bixby ini belum begitu berguna di pemakaian saya dan sayangnya lagi tombol ini tidak bisa difungsikan dengan fungsi lain mungkin kalau ini bisa diganti fungsi saya akan memakai tombol ini sebagai tombol membuka kamera atau shutter kamera itu lebih praktis dan lebih sering saya pakai terus di bawah tombol Bixby ini ada tombol volume ini warnanya senada dengan frame teman-teman jadi kelihatan elegan gitu terus bagian bawah ini yang saya suka dari seri flagshipnya Samsung yaitu HP ini masih mendukung jack audio di merek-merek lain itu udah ditinggalkan tapi di merek Samsung ini masih ada terus samping jack audio ada lubang cas dengan USB Type-C ini udah USB Type-C teman-teman dan samping USB Type-C ada microphone dan juga speaker ITW ini speaker nya udah stereo teman-teman di bagian bawah ini bunyi terus yang satu ada di bagian earpiece dan di bagian sebelah kanan ini cuma ada tombol power bagian atas ada garis antena ada lubang mikrofon dan juga sim tray sim tray HP ini menggunakan dual sim ada juga yang single tapi dual sim nya hybrid teman-teman jadi kalian tidak bisa menggunakan dual sim secara langsung kalian harus bergantian antara memakai microSD atau memakai dual sim dan sebelum kita membahas secara lengkap HP ini lebih baik kita cek spesifikasinya terlebih dahulu HP ini menggunakan prosesor bikinan Samsung sendiri yaitu XC NOS 9810 berteknologi 10nm dan dibekali dengan RAM 6GB serta internal 64GB sampai 256GB lalu dibekali dengan dual camera yang sama-sama beresolusi 12MP 8MP terus bagian depan ada dual camera juga ini beresolusi 8MP dan 2MP untuk iris scanner lalu baterainya sebesar 3500mAh dengan dibekali prosesor XC NOS 9810 HP ini masih sangat sebut untuk dipakai sehari-hari teman-teman saya pakai chatting juga enak ngetiknya disini terus saya pakai buat sesu metan juga lancar saya pakai game juga lancar akan tetapi kalau kalian memakai game saran saya kalian memakai casing karena ya ini HP dibuat dari kaca dan metal jadi suhu panas itu cepat banget menyebar teman-teman untuk suhu panas ini masih wajar kalau kalian pakai casing sih masih nyaman tapi kalau kalian pakai dengan tangan telanjang gini tangan kalian akan terasa hangat ini saya pakai game PUBG juga lancar kalau bisa set rata kanan dan tidak ada wata-wata sama sekali terus yang saya suka juga HP ini itu tingkat keakurasi layarnya itu benar-benar mantap teman-teman saya jarang miss kok kalau pakai HP ini untuk sektor baterai HP ini ditenagai dengan baterai sebesar 3500mAh dan SOT yang saya dapat rata 3-4 jaman itu saya pakai pemakaian normal chatting terus sosmedan cek instagram youtube-an ngekim sesekali pokoknya ya alas saya karena saya juga tiap hari memakai HP jadi buat seharian itu tidak ngatasi ini sore hari gitu udah lowbat kalian harus mengecasnya yang saya suka juga meski baterainya lumayan agak boros yang gak boros sih SOT 4 jam itu wajar karena mungkin saya keseringan memakai HP yang irit ya teman-teman ya untuk durasi ngecasnya ini dari 0 sampai 100% itu kurang lebih 1 jam 50 menit itu lumayan cepat sih menurut saya karena baterainya 3500mAh dan durasi ngecasnya gak sampai 2 jam untuk output suaranya seperti yang saya bilang tadi ini menggunakan dual stereo speaker dan langsung saja kita coba teman-teman biar gak terlalu panjang videonya ini volume full menggunakan lagu NCS berjudul Roy Knock as without shadow menggunakan lagu NCS berikutnya 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 sudah sebut saja mantap kok teman-teman kuatitasnya basnya bulat dan kalau kalian pakai dengan volume full itu tidak pecah-pecah HP ini ada beberapa fitur yang pasti ini ada Samsung Head ini bisa kalian cek untuk mengukur cetak jantung saat kalian lari itu bisa diukur disini teman-teman kalori kalian sehari habis berapa tapi jangan terlalu terpacu dengan ini karena ini hanya ukuran saja dan tidak akurat menurut saya nah seperti ini kita coba ukur cetak jantung kita oke HP ini juga sudah support dengan NFC jadi untuk masalah fitur-fitur di HP ini sudah lengkap banget bagian selanjutnya adalah bagian kameranya ini kameranya beresolusi 12MP kapisial dan untuk hasil fotonya bisa kalian cek berikut ini untuk hasil outdoor dan siang hari hasilnya sudah memenuhi karakter flagship teman-teman tapi kalau dibilang bagus banget juga enggak kalau dibilang jelek juga enggak karena masih ada banyak yang lebih bagus dari HP ini dengan harga yang sama untuk hasilnya sudah bagus teman-teman warnanya akurat terus detailnya dapat dan tidak ada bahan processing warna yang berlebihan seperti HP-HP Cina lainnya saya suka kok kameranya pokoknya ini sudah masuk dalam karakter HP flagship untuk mode portrait ini lumayan rapih tapi sayangnya ketika kalian memakai mode portrait detailnya itu berkurang teman-teman jadi kalau kalian memotong objek seseorang itu wajahnya itu kelihatan kayak cat air gitu detailnya kurang dapat ya karena ukuran sensor di lensa utama sama-sama lensa telinya itu berbeda dan pasti hasilnya juga berbeda untuk kamera depan ya gimana ya saya enggak suka selfie pakai kamera HP Samsung ini karena wajah saya itu benar-benar kayak dipoles gitu teman-teman wajah saya itu seperti cewek malah jijik saya pokoknya saya jarang banget memakai HP ini untuk selfie lalu ketika kalian memasuki lowlight saran saya pakailah mode malam karena ketika kalian tidak memakai mode malam seperti foto ini ini benar-benar detailnya itu kurang dapat banget ini malah kesannya seperti kayak hasapi 2 jutaan teman-teman gak ada spesial-spesialnya banget tapi ketika kalian memakai mode malam untuk memotong nah hasilnya seperti ini teman-teman itu jauh lebih baik jadi untuk tes kali ini kebanyakan saya memakai mode malam untuk foto di malam hari hasilnya itu lebih bagus lumayan jauh daripada mode auto ke mode malam detailnya lebih tajam dan ini adalah tes kamera belakang jauh baru guys ini kondisi sore hari saya pakai tangan langsung tanpa gimbal kita coba lari sampai sana teman-teman nah kualitasnya bisa kalian nilai sendiri kalau tes fokus seperti ini set oke oke ini bisa zoom juga ternyata oke tapi bagus kamera biasa sih dan saya biasa anak pacaran guys oke teman-teman ini adalah tes kamera depan samsung galaxy s9 plus ini kondisi saya berjalan seperti biasa ini cahayanya ya masih ada sore hari lah masih ada cahaya dari matahari ini langsung ke muka saya gimana kualitasnya kalian bisa nilai sendiri ini saya berjalan tanpa gimbal dan tanpa mic ya teman-teman ya lupa saya kalau kamera disini selalu lihat layar disini ini kalau membelakangi cahaya bagus gini sih guys oke hasilnya lalu kesimpulannya apakah HP ini worth it untuk dibeli di tahun 2020 jawaban saya adalah tergantung kebutuhan kalian kalau kalian mencari merek Samsung merek brand yang udah terkenal UI nya udah mateng HP ini sangat recommended untuk kalian karena HP ini tuh hampir bagus di semua sisi teman-teman di servernya bagus di layarnya bagus kualitas speaker juga bagus kualitas kamera juga udah memenuhi flagship kalau kalian beli HP ini sih menurut saya kalian tidak akan kecewa tapi kalau kalian mencari HP dengan kamera yang bagus terus dengan performa yang ngebut untuk gaming ini tidak cocok karena baterai HP ini cuma 3500 dan untuk kameranya ini masih banyak kamera yang lebih bagus dari ini prosesornya ini kalau dipakai game lumayan hangat dan menurut saya sih tidak nyaman itu aja sih kekurangannya menurut saya untuk desainnya udah cakep banget khas Samsung ya pokoknya boleh buat itunya juga kokoh banget oke teman-teman jadi segitu saja untuk video kali ini terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir kalau kalian mau beli HP ini juga monggo HP ini saya jual silahkan cek di deskripsi itu ada Instagram saya yaitu diastormuzokerto dan jangan lupa juga follow Instagram saya Edmuhammadaryono dan kalau kalian suka jangan lupa di like kalau tidak suka dislike tidak apa-apa dan juga jangan lupa untuk subscribe biar saya lebih semangat bikin video teman-teman saya Denhari saya pamit dan goodbye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk harga 4 jutaan ini worth it sih ini kemarin saya kenapa enggak saya kenapa enggak saya kenapa enggak saya karena apa-apa tuh dan sampai jumpa di video selanjutnya